Berikutnya kita makan-makan sajian yang susah untuk ditolak sama warga plus 62 ya. Ada mie di kota Bandung, olahan mie menggunakan chili oil dibakar di atas tanah liat. Nah yang satu ini juga banyak penggemarnya apalagi kalau bukan sate. Nah kalau biasanya sate buntel diolah menggunakan daging kambing. Di kota Bandung sate buntel menggunakan daging ayam. Siapa yang bisa menolak sajian mie? Mulai dari yang bercinta rasa manis, asin, pedas, semuanya sama-sama menggugah selera. Nah yang satu ini cocok buat pecinta pedas karena diracik dengan menggunakan chili oil. Bumbu yang terdiri dari racikan kecap asin, bumbu bawang, minyak bawang ditumis dalam wadah tanah liat. Lalu masukkan mie yang telah direbus dan diaduk merata bersama bumbu. Biar makin mantap sajikan mie chili oil dengan pangsit, ebi dan taburan ayam suwir. Masa tapi menggunakan mie dia pengen. Levelnya satu level, satu level mah. Tapi kalau customer mau ada tambahan tinggal ada ekstra chili oilnya. Biasanya chili oil itu adanya di dimsum tapi ini ada di mie bakar. Menurut saya juga rasanya juga enak sih. Yang biasanya di dimsum, ini di mie itu lumayan nge-mix juga rasanya. Jadi ya cocok-cocok deh, enak juga. Kedai mie yang berada di Jalan Ciliung, Kota Bandung ini menjual mie mulai dari harga Rp 13.000 per porsi. Masih dari Kota Kembang, ini dia salah satu favoritnya warga Indonesia. Kalau biasanya sate buntel disajikan menggunakan daging kambing, tapi di sini sate buntel menggunakan daging ayam. Daging ayam digiling secara manual, kemudian dibumbui dengan garam, lada, penyedap, dan minyak bawang putih. Daging ayam diberi kecap dan diaduk, lalu disimpan di atas kulit lemak, kemudian digulung sebelum dibakar. Sate buntel ayam disajikan bersama sayuran, acar, siraman kuah kecap, dan taburan cabai rawit. Di sini pun biasanya kan sate buntel berasal dari kambing ya. Di sini kami punya variatif sate ayam agar semua yang gak bisa makan kambing pun masih bisa merasakan bagaimana cita rasa etaknya sate buntel. Menurut saya sih rasa sate buntel ini enak banget sih ya, rekomen lagi untuk buat makan siang, makan sore. Rasanya juga penuh ya rasa inilah, kayak kecapnya, cabai apa segala macam, bumbu-bumbunya juga enak sih. Seporsi sate buntel ayam di kedai sate Jalan Taman Cibenying Utara, Kota Bandung ini dibanderol seharga 15 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Tim Liputan Tim Liputan